Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah ruang kerja Bupati Purbalingga Tasdi. Pasca operasi tangkap tangan terkait kasus dugaan suap, proyek pembangunan gedung Purbalingga Islamic Center. Tim penyidik KPK menyegal ruang kerja sang Bupati setelah menyita sejumlah dokumen sebagai barang bukti. Pembangunan gedung Purbalingga Islamic Center inilah yang membuat Bupati Purbalingga Jawa Tengah menjadi pesakitan. Tasdi diamankan tim penindakan KPK Senin sore. Selain Tasdi, kepala bagian unit layanan pengadaan, Hadi Swanto pihak swasta dan seorang aju dan Bupati ikut diamankan KPK. Penangkapan Bupati Purbalingga diduga terkait kasus korupsi proyek pembangunan gedung Purbalingga Islamic Center. Proyek dengan total nilai sebesar 77 miliar dinilai penuh dengan pengkondisian. Penangkapan Bupati Tasdi mengejutkan banyak pihak. Bupati yang terkenal disiplin dan giat membangun harus menyerah di tangan tim penindakan KPK. Tasdi ditangkap dalam operasi tangkap tangan oleh KPK. Yang tentu ini menjadi pelajaran berat bagi Kabupati Purbalingga yang baru saja menerima WTP, akan tetapi malah WTP dan ini bukti bahwa kita di dalam pengelolaan anggaran tentu harus lebih transparan, lebih berpicara kepada kepentingan masyarakat. Mega proyek yang akan menjadi kebanggaan warga Purbalingga menempati lahan seluas 4,5 hektare belum diketahui kelanjutannya. Sementara ruang kerja Bupati dan kabak unit layanan pengadaan masih disegel KPK. Hingga kini belum ada pengeledahan oleh KPK pasca ditangkapnya Bupati Tasdi. Dari Purbalingga, Jawa Tengah, Catur Edi Purwanto, INews melaporkan.